Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat ketemu lagi di channel Go24 Kali ini kita mau ke Curug Cipamikis Jonggol Kita mulai perjalanan dari Masjid Jami Nurul Huda Almanan Posisi kita ada di pertigaan jonggol ke arah Cariu sama ke arah Puncak 2 Sebelum berangkat kita sudah setting odometer 3B dari kilometer 0 Komsonsi BBM juga dari 0 Kita berangkat jam 5 lewat 24 pagi atau jam setengah 6 pagi Jam setengah 6 pagi kita sudah sampai jonggol, sudah sholat subuh di Masjid Jami Almanan Kita berangkat dari rumah tadi jam setengah 5 Kita berangkat jam setengah 5 sampai jonggol jam 5 pagi setengah jam Sholat subuh baru setengah 6 kita berangkat ke Sukamakmur Perjalanan kita ini rencananya kalau versi Google Map Jaraknya 29 kilometer waktu tempuh 1 jam 8 menit Tapi itu versi Google Map Hasil aktualnya berapa kilo Waktu tempuhnya berapa jam Konsumsi BBMnya juga berapa kilometer per liter Nanti kita update Di belokan pertama kita belok kanan ke arah Sukamakmur Ini pertigaan di pasar Di pasar jonggol Belok kanan disitu ada petunjuk arah belok kanan menuju ke Sukamakmur Kita belok kanan Abis belok kanan di daerah sini jalannya masih lurus Masih bagus masih ya nggak perlu disampaikan lah kita cepetin aja ya Di video ini mungkin kita bisa ngasih informasi yang penting-penting aja ya Kayak jalan-jalan yang biasa kayak gini kita cepetin aja biar nggak terlalu lama videonya Soalnya kalau kita update semuanya Kita kasih kita masukin semua di video ini Nanti videonya bakalan lama banget Sekitar 1 jam setengah Jadi kan kelamaan tuh Makanya kita Kita cepetin aja yang nggak terlalu penting Kita cepetin atau kita skip Nanti kita kasih informasi yang penting-pentingnya aja Seperti di belokan-belokan Apa mungkin ada informasi jalan-jalan yang rusak Nanti kita update videonya yang penting-penting aja Sampai disini hati-hati ya Jalan disini sepertinya kayak mirip jalan buntu Tapi sebenarnya itu belok kanan Setelah jalan belokan yang patah tadi Yang seperti jalan buntu tadi Itu jalannya udah mulai nanjak Udah nggak lurus lagi kayak yang tadi Ya walaupun nanjak tapi masih Nggak terlalu nanjak banget sih Nggak terlalu curam tanjakannya Nggak terlalu terjal Masih pemanasan lah Nah paling males begini nih Kalau udah ngelepatin jalan kecil Kita di belakang truk Truknya nggak bisa disalip Jalannya tanjakan lagi Aduh paling males banget nih Begini nih Jalannya begini udah menampai IGN ini ya kan Ini dia nggak dapet Aduh pas tanjakan pas belakang truk lagi Disamping kiri ini ada pesantren namanya IDN Islamic Development Network Pesantren tapi berbasis IT Jadi pesantren disitu selain Selain belajar ngaji juga belajar IT Jagoan IT pinter ngaji Jalanan disini udah mulai rusak Jadi ya Dikit-dikit ketemu jalanan rusak Tapi masih nggak terlalu parah sih Nggak jauh dari pesantren IDN tadi Ada kali di sebelah kiri Nah kali ini Biasanya kalau siang banyak warung-warung yang buka nih disini Banyak orang pada mampir disini ngopi-ngopi Udah yuk lanjut lagi perjalanan Tempat main Arkanda Iya nggak Seneng banget mau main di Kalis itu Ada jalannya malah itu Ini masih disini aja Jalannya udah rusak pergi ini Dimana nyampe atas ini Setahun nggak lewat sini Awas Di depan ini udah mulai sampe di belokan Cilukba Maksudnya Cilukba itu Kalau kita mau belok Kita nggak tau di depannya ada mobil apa nggak Jadi begitu belok langsung Cilukba gitu Segini udah ada yang pulang Tepat nomor Q itu Sampai di belokan yang tadi ada turunan Cuman turunannya itu agak-agak patah gitu Jadi nggak landai turunannya Tadinya datar Tahu-tahu langsung menurun Jadi kalau nyampe situ harus hati-hati ya Jangan terlalu ngebut Kalau ngebut lo empat itu bagusan Aduh 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 Ya beginilah kondisi jalannya Emang dikit-dikit ketemu jalan rusak Ntar ketemu jalan bagus lagi Ketemu jalan rusak lagi Ya wajarlah namanya juga tempat-tempat yang keren itu Emang begini Kalau jalannya mulus terus Takutnya ntar malah jadi macet Justru dengan jalannya rusak kayak gini Jadi nggak terlalu macet Ini posisi kita masih di bawah Jadi masih belum Belum sampai naik lah Ini masih di jonggol Masih di bawah Tapi jalannya udah banyak yang rusak ya Tahun kemarin sih kita lewat sini Tanggal 17 Agustus tahun kemarin Cuman nggak serusak ini Nah itu di depan udah nyampe ke perbatasan Ke arah kecamatan Sukamakmur Yang tadinya kita di jonggol Sekarang udah masuk ke perbatasan Menuju ke Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur Di depan kita udah nyampe di pertigaan Pertigaan kalau ke kiri itu ke arah puncak dua Itu kalau lurus itu ke arah Citerap Jadi kalau ada yang berangkat dari Jakarta Masuknya itu lewat Citerap Ketemunya disini Dari yang dari Citerap Atau yang dari jonggol Ketemunya di pertigaan ini Belok kiri itu ke arah ke Cipamingkis Cihirang Nirvana Valley dan lain-lain Dan bisa juga sampai ke Cipanas Lewat jalan puncak dua Nah abis belokan yang tadi Itu jalannya udah tambah parah Jadi jalannya ya begini Banyak banget jalanan rusak Tapi ya gak apa-apa sih Harusnya sih kalau kita pagi-pagi udah nyampe di atas Itu view lebih keren lagi Jadi bisa menikmati sunset Dari atas sunrise kok sunset Bisa menikmati sunrise dari atas sana Cuman karena kita pengen bikin video ini Jadi kita berangkatnya agak-agak siangan Kalau kita berangkat pagi Pengen dapet sunrise dari atas sana Jadinya kita gak bisa bikin video dong Jalannya masih gelap Yaudah lah gak apa-apa Yang penting bikin video dulu aja Yang di depan itu gunung yang lancip Itu namanya gunung batu Itu ntar posisi kita Posisi tujuan kita Itu curug cipang mikis Ada dibalik gunung batu itu Gak dibaliknya persis sih Dibaliknya setelah gunung batu Belok kanan Lanjut lagi perjalanan Jalanannya ya kadang-kadang bagus Kadang rusak Wajar lah Tapi ya walaupun rusak Yang penting gak macet gitu aja Kalau jalannya bagus mulus Ntar jadi macet lagi Kayak jalan di puncak Banyak banget jalanan rusak begini Udah nanjak Jalanannya rusak Ya ini matin aja Di depan udah nyampe kepertigaan lagi Itu kalau belok kiri Ke arah gunung batu Kalau belok kanan Itu kita ke arah Cipang mikis si herang Atau ke puncak 2 Setelah belok kanan ini Jalanannya udah mulai Lumayan ekstrim Nanjak terus Jalanannya juga udah Tambah sempit Banyak jalan yang rusak Tapi ya gak apa-apa Nih matin aja Naik terus Nanjak terus Disini jalanannya udah nanjak terus Udah banyak juga jalanan yang rusak Udah jarang-jarang ketemu jalanan yang bagus Kalau tadi sih jalan masih banyak yang bagus Ya sekarang udah Dikit lah jalanan yang bagus Paling sebagian-sebagian aja Kebanyakan jalanannya udah pada rusak Nah yang penting hati-hati aja lah Jalanannya udah mulai Jalanannya udah mulai selamat menikmati nah sampai belokan ini kita belok kiri itu jalannya langsung nanjak jadi siap-siap aja agak-agak jangan terlalu pelan ya dari bawah kita ancang-ancang dulu biar naiknya bisa kuat ciri-cirinya ada belokan kiri ada vila warna putih di depannya itu kita harus langsung cepat-cepat naik kebetulan langitnya cerah banget nih jadi viewnya keren lah udah mendekati sampai ke lokasi jalannya sekarang udah nggak terlalu rusak jadi tanjakannya emang nanjak terus tapi jalannya nggak terlalu rusak masih rusakan yang tadi yang di deket pasar tadi kalau udah nyampe sini ciri-cirinya ada tembok tulisan persija sama tulisan persip viking nah disini harus cepet-cepet jadi harus ancang-ancang dulu di depan ada tanjakan yang lumayan ekstrim tanjakannya lumayan terjal jadi banyak mobil-mobil yang disitu nggak kuat ini karena pagi ya jadi masih sepi tapi kalau siang banyak warga yang jagain disitu pada ngasih pada siap-siap ganjel siap-siap disini tanjakannya udah mulai sampai jadi walaupun jalanannya sebelum nanjak itu jalannya agak rusak tetep aja agak jangan terlalu pelan nah hajar terus di depan ujah tanjakan udah mulai ekstrim udah mulai nanjak lumayan terjal di depan sini sih biasanya banyak warga yang jagain ya pada siap-siap bawa ganjel tapi sekarang karena masih pagi masih sepi jadi belum ada warga yang jagain disini nggak jauh dari tanjakan tadi belok kanan itu ke arah situ rawa gede kita udah mampir kesana kemarin rencananya kita bikin videonya juga di situ rawa gede linknya ada di atas ini jauh dari situ rawa gede lanjut lagi perjalanan itu ada belokan ke kiri itu ke arah Nirvana Valley kalau yang mau ke Nirvana Valley bisa masuk dari sini kita juga udah bikin video review Nirvana Valley juga linknya ada di atas ini lanjut lagi perjalanannya dari sini udah nanjak terus nanjak 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 tapi tanjakannya nggak setar nggak seterjal yang tadi disini nanjak cuman ya masih wajar lah kalau yang tadi bener-bener terjal nah di depan kita udah sampai di pertigaan Cipangmingkis Cihirang jadi itu kalau di pertigaan itu kalau belok kanan itu ke arah Curug Cihirang kalau belok kiri ke arah Curug Cipangmingkis ke arah Vila Kayangan bisa juga ke Nirvana Valley tapi kalau dilanjutin lurus terus itu sampai ke arah Cipanas lewat jalan puncak 2 kita juga udah pernah ke Cipanas lewat puncak 2 lewat jalan puncak 2 waktu itu jalannya masih rusak banget tapi sayangnya kita nggak bikin videonya nanti lain kali kalau kita mau ke puncak kita lewat sini kita bikinin videonya nah sampai sini perjalanan kita udah selesai tapi sayangnya kita lupa moto speedometernya jadi kita nggak bisa kasih informasi tepat ya tapi setelah ini kita lihat di speedometer sih sampai di 30 km untuk konsumsi BBMnya sekitar 1.8 karena perjalanannya kan lumayan tanjakan terus ya jadi jalanannya bukan jalanan kayak di tol jalanan rusak jalanan lewat tanjakan terus ya jadinya agak boros kita sampai sini jam 7 pagi jadi perjalanan kita 1 jam setengah kalau tadi versi Google Map itu 1 jam 8 menit kenyataannya kita sampai sini 1.5 jam karena emang kita jalannya santai buat bikin video udah gitu kita juga banyak berhentinya juga nah dari sini kita turun lagi mau ke situ rawa gede kita kasih bonus videonya perjalanan ke situ rawa gede gitu untuk selanjutnya di video berikutnya kita bikin video perjalanan ke situ rawa gede yang ternyata jalannya lebih ekstrim dari jalan yang ini jalannya lebih rusak lagi tanjakannya lebih terjal lagi jangan lupa ditonton ya terima kasih udah nonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati